Sahabat bungaku senang sekali kita kembali bertemu dan tentu kalian selalu dalam keadaan sehat, hati yang gembira, penuh suka cinta. Nah kali ini saya menerima banyak permintaan dari sahabat bungaku untuk membuat bunga salib yang benar. Bunga salib ini biasa dipakai oleh umat Kristiani dalam beberapa acara. Nah saya sering memakai bunga salib dengan dasar dari bambu ya, bambu biasa. Beberapa bambu kita belah kecil-kecil ya dan kita membentuk dasar yang kuat ya dengan bambu kecil kita bentuk. Dan setelah ini jadi, ini kuat sekali ya, kuat untuk diangkat-angkat lagi. Dan saya memakai pusat yang sebaiknya kita bungkus dengan aluminium foil atau bisa juga kita bungkus dengan daun ya. Jadi, kita bisa mengungkusnya dengan daun, misalnya ada daun handua atau daun pisang, daun apa yang ada di tempat kita. Kita bungkus bagian bawah, karena bagian bawah nanti akan terlihat seperti ini ya. Jadi, bagian bawahnya ini sebaiknya terbungkus rapi ya. Bisa dengan daun, bisa dengan aluminium foil atau bisa juga dengan kertas tisu ya. Jadi, terserah sahabat pengaku apa yang ada di tempat kalian. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya memungkus busat-busatnya dengan aluminium foil. Nah, karena ini sudah didapat dan harganya juga terjangkau ya. Nah, yang baiknya saya buat di bagian bawah. Setelah kita membuat busat dengan terbungkus daun atau aluminium foil, kita ikat dengan arah ikatan ke bagian atas ya. Karena bagian bawah akan menjadi tempat yang bisa terlihat setelah nanti jadi bunga kita. Nah, ikatannya semua ke arah atas ya. Karena kan ke arah atas nanti akan tertutup oleh bunga. Jadi, bagian bawahnya terlihat rapi ya, sahabat pengaku ya. Coba lihat. Bagian bawahnya rapi ya. Nah, sahabat pengaku kalau salih kita sudah kuat dan ikatannya sudah rapi dengan busanya, sekarang kita siapkan bunga-bunga. Sebelum kita susuk, karena ini terpotong dari tangkainya yang besar, sebaiknya kita semprot ya, nak. Sahabat bungaku, kita pilih ya bunga-bunga yang hampir sama besar, agar bunga kita terlihat rapi. Nah, sekarang kita mulai mengisi bunga salih kita. Nah, usahakan salih ini dia harus rata ya, tingginya sama. Nah, letaknya semua teratur. Nah, jaraknya kita atur. Nah, jadi tingginya harus sama ya, jadi dia tidak berbeda jauh ya. Nah, rapihan dari bunga salih kita akan terlihat kalau besar dari untung bunga yang kita rangkai sama. Kita mulai dari atas, terus ke bawah. Selamat menikmati. Ini untuk yang di bagian samping. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sahabat bungaku, setelah bunga kita terbentuk, semuanya ya di atas, samping, dan bagian bawah. Kita mencoba menambahkan beberapa daun. Ya, daunnya kita buat di bagian bawah ya. Tapi kalau ada yang mau membuat daun ya. Tapi kalau ada yang mau membuat daun di antara berapa bunga ya. Nah, sekarang saya ingin membuat daun ya. Nah, sekarang saya ingin memfokuskan. Misalnya kita fokusnya di bagian tengah. Tetapi tetap bunga ini adalah bunga salih. Jadi fokusnya harus dalam komposisi yang benar ya. Jadi tidak boleh karena bunga kongkusnya terlalu besar sehingga bentuk salihnya tidak terlihat. Kita mencoba mengisi daun di antara beberapa tempat yang kosong di bagian bawah ya. Fungsi daun ini adalah untuk tidak membosankannya. Nah, jadi ada warna hijaunya ya di bagian bawah. Dan ini membuat lebih segar ya bunga kita. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat bunga untuk menambah keindahan bunga salih kita. Saya mencoba mengutuk bagian bunga ya yang tadi tidak kita isi dengan bunga ya. Nah, fokus yang kita buat. Jangan terlalu besar sehingga bentuk saib yang mau kita buat menjadi tidak kelihatan Jadi kita harus memberikan komposisi dari bunga yang akan kita buat di bagian tengah Kenapa bunganya di bagian tengah? Supaya kelihatan indah ya Jadi tidak monoton ya Seperti ini urutan-urutan bunga yang sudah kita buat Kita membuat buji manis dengan beberapa bunga di bagian tengah Nah disini saya mempunyai bunga liwi Nah sebaiknya memang bunga-bunga di bagian tengah ini kita buat senada ya warnanya ya Terima kasih telah menonton! 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 bentuk salibnya yang utama bunga-bunga ini adalah untuk melengkapi kebenaran dari salibnya jangan terbalik ya sahabat bungaku kalau membuat bunga salib usahakan yang terlihat adalah bunga bentuk salibnya ada pun bunga-bunga yang kita buat sebagai pengisi justru itu harus tidak boleh menutupi bentuk awalnya ya saya melihat rangkaian kita untuk bunga salib sudah cukup baik ya yang penting ketika kalian menerima atau membuat rangkaian seperti ini perhatikan bunga-bunganya penyusunan bunga-bunga untuk bentuk salibnya itu diusahakan rapi ya terus garisnya dan layarnya itu sama gitu kalau dia tiga tiga kalau dia dua dua jadi tidak acak-acakannya selamat menikmati sebelum kita membuat bunga ini untuk kita kurin baiknya kita menambahkan sedikit buka kecil nah bunga bentuk salib ini lihat ya sahabat bunga kuliah ya bunga di tengah ini adalah bunga untuk menambah kehidupan bentuk salib tapi bentuk salibnya tetap yang utama berat bunga kita kecil sudah kita berat tidak bisa terlalu besar ya kecil saja kita periksa kembali rangkaian kita sebelum kita bawa kita siram kembali ya supaya sedar ya nah rangkaian bunga salib kita sudah selesai dan yang penting adalah kerapian cara kita menyusun bunga di tiang-tiang salibnya ya jadi kelihatannya sahabat bunga kuliah nah bunga fokusnya tidak terlalu besar karena akan mengganggu bentuk bunga salib kita nah sekarang ini tinggal kita kirim atau kita bawa juga boleh nah sahabat bunga ku rangkaian bunga salib kita sudah selesai silahkan kalian buat dengan bentuk yang beraneka macam ya di sini bisa diganti-ganti ya tetapi sebaiknya warnanya selalu yang senada ya jadi pink muda ya dengan warna putih atau kuning muda jadi lebih baik memang warnanya itu yang muda ya nah sahabat bunga ku kalau kalian membuat bunga seperti ini yang pertama kali kita harus perhatikan adalah penyusunan bunga-bunga bentuk salibnya ya nah sampai bertemu salam bunga selamat menikmati